Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumala Muttasam di channel Serba Easy Sahabat kita masih diskusi tentang Google Sheet Dan sekarang kita mulai belajar bagaimana cara mudah membuat tabel cantik dengan Google Sheet Kita langsung saja Oke sahabat kita mulai dengan membuka Firefox Browsernya ya Iya terus kemudian Google Iya oke Kemudian ini saya sudah login Anda harus login ya Kalau sudah login kemudian di menu titik 9 ini kita menuju ke spreadsheet Spreadsheet Iya sebetulnya saya sudah punya ya Tapi karena kita akan belajar untuk membuat dari nol Maka saya akan bikin baru Ya dari mana? Di sini Buat spreadsheet baru Klik Ya saya misalnya ingin membuat daftar Pembelian buku impossible is nothing pre-order Ya daftar pre-order buku impossible is nothing Nah misalnya begitu Nama Terus alamat Nomor HP Tanggal pesan Ongkir Ongkir itu ongkos kirim ya Keterangan Oke ya Sudah sahabat-sahabat Supaya ini bisa di tengah Ya Maka ini saya block Bagaimana caranya nge-block Tangan kiri shift Pencet shift Terus tangan kanan Di pencet tombol panah kanan Nah begini Ya Dengan mouse juga bisa Dengan mouse itu juga bisa ya Klik di sini Terus dibawa ke kanan Nah ini juga bisa Kalau sudah di block Kemudian dibuat Ini dia Titik 3 ini ya Nah ini Per Perataan horizontal Ini tengah Tengah ya Supaya hurufnya Semuanya di Rata tengah Yes Ini sudah rata tengah Oke Nah kalau sudah Kemudian ini misalnya Ada nomornya Enggak Ada deh Kasih nomor Kalau mau dikasih nomor Kemudian Ini di insert Caranya adalah Klik Dengan mouse Kiri ya Tombol kiri mouse Klik Terus klik mouse kanan Mouse kanan Klik Ya Terus sisipkan Satu kolom di kiri Sisipkan Satu kolom di kiri Lalu Iya Kasih nomor No Saja No itu artinya nomor Saya lagi Di Apa namanya Sorry Rata tengah Ini ya Bukannya dari mana Dari sini Kalau ini besar Begini Semuanya sudah Semuanya sudah terbuka Tetapi karena saya kecilkan Biar Bisa fokus Maka Ngambilnya di Ya Titik Tiga ini Ya Terus ini Perataan Horizontal Terus Tengah Sudah kita kembali Lekan lagi Menunya Ya Ini Kita Sempitkan ya Kita sesuaikan Lebar kolomnya Oh sorry Bukan disini Maaf Disini Nomor Ya Lalu Supaya bagus Dari sini Kesini Saya berikan jarak Ya Jarak ini Saya ambil dari sini Sama-sama ya Satu baris ini Akan saya jadikan Lihat ya Saya klik Satu baris ini Akan saya jadikan Jarak Ya Dengan cara Menyempitkan baris Saya sempitkan Begini Oke Sudah ya Sehingga ada jaraknya Nanti kalau saya kasih nomor Satu Misalnya Samsiah Nah Begitu Memesan ya Alamatnya Misalnya Singapura Ya Nomor HPnya Misalnya Plus Singapura itu berapa 65 Plus 65 Misalnya 88 33 44 55 76 Nah Ini misalnya ya Nomor HPnya Supaya Plusnya bisa ikut Maka disini Dikasih Koma Di atas Nah Kalau sudah begini Sobat-sobat Kemudian Kita Ingin Menghiasnya Saya ingin Semua Huruf Berwarna Biru Tua Maka Kalau ingin Ngeblok seluruhnya Ya Ya klik disini Ini seluruhnya Kena format Yang akan Anda buat Kemudian Saya ubah hurufnya Menjadi Biru Tua Biru Tua Itu ini Saya memilih yang ini Biru Tua Oke Nah Ini bukan hitam ya Ini biru Tua Dan setelah itu Saya ingin Yang ini Lebih tebal Karena itu Saya Kasih Ini Tebalkan Kontrol B Ya Tebalkan Nah Bagus kan Judulnya Saya ingin Berwarna merah Dih Tapi kalau Yang ini Boleh biru Saya ingin Berwarna merah Maka Khusus ini Akan saya Kasih warna merah Ya Kasih warnanya Ini Merah tua Merah tua Oh Bagus Ya Supaya serasi Maka Judul Kolomnya Akan saya Blok Dengan warna Backgroundnya Merah Tua Background itu Ini sahabat Ya Warna isi Ini adalah Background Ya Saya klik Warnanya Merah Tua Ah Tidak terbaca Oleh karena itu Hurufnya Saya ubah Menjadi Warna putih Ya Ini hurufnya Warna teks Putih Klik Nah Bagus Supaya lebih jelas Maka saya tebalkan Juga Jadi pakai Ini Tebalkan Oke Nah Sahabat Sampai disini Kemudian Saya Tidak ingin Ini semua Kotak-kotak Ini kelihatan Ya Oleh karena itu Kota-kotaknya Ini akan Saya Hilangkan Caranya Adalah Tampilan Hilangkan kotak Ya Namanya ini Grid Tampilan Kemudian grid Garis kisi Kita buang Disini Centangnya Kita buang Iya Maka Polos Kertasnya Ya Kertasnya Polos Supaya Ada Kotak-kotaknya Khusus Di tabelnya Maka Kemudian Saya membuat Garis Batas Kotaknya Saya Mulai Dari sini Kemudian Saya Blok Misalnya Sampai disini Begitu ya Sampai disini Saja Setelah itu Saya ingin Garis-garisnya Berwarna Biru Muda Garisnya Berwarna Biru Muda Garis-garisnya Adalah ini Batas Ini Garis Batas Klik Ya Warnanya Ada disini Jadi Saya akan Tentukan Warnanya Biru Muda Biru Muda Itu Ini Sahabat-sahabat Saya mau Ambil Ini Biru Muda 2 Klik Biru Muda 2 Lalu Lalu Garisnya Seluruhnya Semua Garis Batas Pinggir Atas Bawah Kiri Kanan Saya Klik Yes Jadi Dia Judul Tabelnya Saya Berjarkan Bukan 10 Ukuran Fontnya Tetapi 14 14 Iya Cantik Nah Sekarang Saya Harus Bisa Melihat Total Harganya Nah Karena Itu Yang Bawah Ini Saya Buat Total Harga Ya Total Harga Ini Saya Beri Warna Merah Seperti Di Atas Ya Karena Itu Maka Ini Saya Copy Format Seperti Tadi Saya Copy Format Ini Saya Klik Di Sini Saya Klik Di Angka 5 Ini Maka Seluruh Baris Ini Format Saya Akan Copy Caranya Bagaimana Caranya Adalah Di Gambar Kuas Terapkan Format Ya Kuas Klik Terus Saya Terapkan Dimana Di Baris Paling Bawah Baris 17 Klik Yes Sudah Ya Sama Formatnya Kemudian Ini Adalah Jumlah Jumlah Pesanan Buku Ya Saya Akan Kasih Ini Fungsi Apa Itu Sum Ya Fungsi Sum Itu Menjumlahkan Kita Klik Sum Taranya Letakkan Disini Dulu Ya Letakkan Disini Kemudian Fungsi Lalu Pilih Sum Sum Pastikan Isinya Ini Ini Di dalam Kolom Ini Masih Kosong Kita Mulai Dari Sel Mana Sel Paling Paling Atas Yang Kita Jumlahkan Kemudian Kita Tahan Jangan Dilepas Ya Klik Tahan Tarik Kebawah Sampai Di Ujung Tapi Jangan Sampai Di Tempat Merah Karena Tempat Merahnya Adalah Tempat Rumus Kita Tempat Sum Tadi Lepaskan Kliknya Dan Kita Enter Enter Nah Angkanya 15 Yang Perlu Dijumlah Adalah Total Total Ya Kita Ulangi Copy Dari Sini Klik Kemudian Klik Kanan Ya Salin Kemudian Ditaruh Disini Dimana Tempat Kita Akan Membuat Salinan Klik Disini Lalu Control V Harusnya Tempel Bisa Tempel Kok Tidak Bisa Tetapi Kita Menempel Pake Control V Klik Disini Ya Oke Sudah Control V Yes Nah Sekarang Sudah Jadi Tabel Cantik Supaya Ini Terpisah Ya Supaya Ini Terpisah Dari Panel Maka Ini Saya Akan Sisipkan Satu Kolom Lagi Ya Saya Klik Di Ujung Panel Kolom Klik Kemudian Klik Kanan Kemudian Kita Sisipkan Satu Kolom Di Kiri Ya Nah Ini Kan Ada Merahnya Saya Tidak Kepingin Ini Saya Mau Bebaskan Maka Supaya Ini Terbebas Dari Format Merahnya Hilang Garisnya Hilang Ya Maka Saya Copy Dari Sini Ini Kan Bebas Sudah Tidak Ada Sama Sekali Garis Garis Tidak Ada Maka Saya Klik Di Ujung Panel Kolom Kemudian Kita Klik Terapkan Format Iya Kemudian Kita Terapkan Disini Di Ujung Panel Kolom A Kita Klik Disini Klik Yes Kalau Kita Ingin Pinggirkan Biar Rapi Ini Kita Sempitkan Begini Oke Baris Ini Saya Klik Saya Klik Kanan Delete Baris Hapus Baris Sudah Bagus Ya Very Good Tabel Cantik Menggunakan Google Sheet Ya Demikian Yang bisa Saya Share Tentang Cara Mudah Untuk Membuat Google Sheet Kalau Kurang Jelas Diulangi Diulangi Dan Boleh Bertanya Ya Nanti Pada Video Video Mendatang Kita Akan Lebih Banyak Lagi Bagaimana Exploring Menggunakan Google Sheet Fungsi Fungsi Dan Lain Lain Terima kasih Sampai Jumpa Lagi Jangan Lupa Di Subscribe Yang Belum Subscribe Dan Di Share Kemana Agar Lebih Bermanfaat Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum